Pandemi virus corona masih melanda Indonesia. Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Data dari Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 hingga Kamis 17 Februari 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan ada penambahan 63.956 kasus baru COVID-19 dalam kurun waktu 24 jam. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 5.030.002 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 kepada wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Datanya sama menunjukkan bahwa ada penambahan kasus sembuh. Dalam sehari jumlahnya bertambah 39.072. Dengan demikian jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 4.414.306. Akan tetapi jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 16 hingga 17 Februari 2022 ada 206 kasus kematian. Sehingga kasus kematian dari COVID-19 kini mencapai 145.828. Satgas juga melaporkan saat ini tercatat ada 469.868 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau instalasi mandiri. Selain itu pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 41.237 orang yang berstatus suspek. Lebih lanjut terdapat 510 kabupaten atau kota yang terpapar COVID-19 di 34 provinsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!